Pedang Dewa Naga Sastra Jilid II. Selama dua hari Hak Tiao mengurus Hon Bong dan istrinya, mereka berpisah di rumah baru Hon Bong, bahkan Gao Teng menitipkan keluarga Hon Bong pada Chao Chung Chu dan Gui Shin Se, setelah selesai makan pesta syukuran masuk rumah baru. Hak Tiao pun kembali, dan para tetangga pun pulang. Tinggal suami istri itu saling pandang dalam isyarat cinta dan sayang, kedua ia berpelukan dengan luapan rasa bahagia. Dua bulan kemudian, rombongan Hak Tiao yang hendak kedatong lewat, mereka istirahat sebentar sambil menunggu Hon Bong berkemas, kemudian Hon Bong pun meninggalkan istrinya yang cacat dengan seorang pelayan yang digaji oleh Hon Bong. Selama dua bulan itu Hon Bong sudah menyelesaikan garapannya dan telah menenam bibit jagung dari Liang Gan, bahkan selama dua bulan uang sisa pembelian rumah dan tanah masih ada di samping Ang Pao yang banyak dari rekan-rekannya. Jika diperkirakan, empat bulan suami istri itu makan dan minum saja tanpa kerja serta menggaji seorang pelayan, masih teratasi dengan uang tersebut, tapi Hon Bong bukan type lelaki yang malas, ia adalah pemuda tempaan oleh nerita dan kerja keras. Hanya seminggu ia berleha-leha di rumah bermanja dengan istrinya, setelah itu ia sudah mulai menggarap tanah miliknya dengan telaten dan semangat membaja, hingga ketika rombongan Hak Tiao sampai di desanya, ia pun sudah berani meninggalkan istrinya untuk mengawal barang kedatong. Oh Weng Lin juga memahami suami yang menjadi pilihannya, pertarungan hidup yang keras akan ia hadapi, hidup ke depan bukan lagi jalan bertabur bunga, kekayaan dan kesenangan milik orang tuanya sudah tidak termasuk dalam hitungannya, kesenangan dan kekayaan itu adalah masa lalunya, dia tidak merasa sungkan untuk meninggalkan itu semua karena keyakinan cinta yang ia miliki. Sesampai di kota datong, setelah semua barang bawaan diturunkan, dan seminggu lagi mereka akan bertolak kembali ke Chongqing, Han Bong mengambil kesempatan itu untuk pergi ke Suikok. L itu aku, karena seminggu lagi kita akan bertolak, aku masih punya kesempatan untuk pergi ke Suikok. Ada apa di Suikok Bong T? Menurut Gui Sing Se, istri saya akan pulih kembali jika saya mendapatkan darah kata merah, dan berkebetulan dua hari lagi bulan purnama maka saya akan kesana untuk mencari kata tersebut. Oha, kalau begitu berangkatlah, sahut li sin, lalu Han Bong pun meninggalkan kantor Hek Tiau. Selama sehari semalam perjalanan Han Bong sampai di Suikok, lembah itu berupa rawa yang besar, dan di pinggir rawat tumbuh rumpur semak yang tebal, sementara di tengah ada beberapa bunga teratai yang besar, Han Bong duduk dengan sabar menunggu malam, Ketika malam tiba suara binatang malam pun terdengar bersahut-sahutan, dan tidak lama rawa itu pun terang oleh sinar rembulan, Han Bong dengan awas melihat pergerakan kodok yang melompat, dia bersiap untuk menangkap, namun kodok itu hanya diam di tengah rawa. Kodok-kodok itu berkumpul di atas sebuah daun teratai yang lebar dan menengadah ketas sambil mengeluarkan suara krok, krok, krok. Han Bong coba turun ke rawa, tapi sampai lehernya kakinya belum menginjak dasar walal itu di pinggir, Han Bong memberanikan diri berenang ke tengah dengan pelan, untuk tidak mengusik kata merah, rasa dingin yang menyergap tubuhnya tidak ia pedulikan, dengan hati-hati ia terus bergerak ke tengah, ketika sudah dekat tangannya hendak menangkap kodok, namun dengan reflek kodok itu melompat ke dalam air dan melarikan diri. Han Bong bertahan di dalam rawa menunggu kemungkinan kata-kata itu muncul kembali, hampir tiga jam Han Bong berada di dalam rawa yang dingin, dan penantiannya pun membuahkan hasil dua ekor kata melompat ke atas daun teratai, Han Bong dengan pelan menyelam ke bawah daun teratai, dengan untung-untungan ia menangkap kata itu dari bawah, dan usahanya berhasil, kedua kata itu ia dapatkan dalam genggaman kedua tangannya, sambil terus memegang kedua kata itu, Han Bong kembali berenang ke tepi rawa. Sesampai di tepi, dia berusaha naik dengan merayap dengan kedua sikunya, karena kedua tangannya terus memegang dua ekor katak, dan dengan senyum dia terlentang menghadap langit yang penuh bintang dan cemerlangnya senyum Dewi Malam, lalu ia duduk dan memasukkan dua ekor kata itu pada keranjang ikan yang ia persiapkan dari kota datong, kemudian ia pun segera meninggalkan lembah, namun baru sepuluh langkah. Aduh, Han Bong menjerit, kakinya disengat sesuatu, namun ia tidak melihat binatang yang menggigitnya, namun rasanya senagat sakit, Han Bong terpaksa kembali ke tepi rawa dan mengurut-urut kakinya, jantungnya berdegup keras, dia mencoba mengatur nafasnya, dengan kegigihannya ia mencoba mengosongkan pikirannya, ia rasakan dinginnya tanah dan dari bajunya yang basah, ia pejamkan mati sambil mengatur nafasnya, ia pasrah pada keadaannya, hal itu ia lakukan sampai ia tertidur pulas. Keesokan harinya ia bangun, dan kakinya sudah bengkak dan yang digigit tepat pada perut telapak kakinya, dia melihat bekas gigitan, dan dari bekas gigitan, binatang yang menggigitnya adalah kalajengking, Han Bong berdiri dan dengan mengambil sebatang bambu ia meninggalkan lembah, dengan tertatih-tatih ia menyeret langkahnya menuju kota Datong, untungnya setelah seharian berjalan, sebuah gerobak yang ditarik sapi lewat, Han Bong pun menumpang di atas gerobak yang berisi tumpukan rumput untuk makanan kuda. Sesampai di kota, teman-temannya memanggil Tabib, dan dua hari kemudian Han Bong sembuh. Bagaimana Bong T, apakah kamu sudah sembuh benar tanya Lee Sin? Sudah tuako, kita sudah bisa berangkat. Baik malam ini kita masukkan barang kiriman dan pagi-pagi sekali kita berangkat, ujar Lee Sin, semuanya mengangguk dan langsung bekerja memasukkan barang kiriman ke dalam kereta, dan keesokan harinya mereka pun berangkat. Dua minggu kemudian rombongan sampai di desa Han Bong, rombongan istirahat sebentar di rumah mungil Han Bong, Eng Lin demikian gembira menyambut suaminya tercinta beserta teman-temannya, setelah rombongan meninggalkan rumahnya Lin Moyaku sudah mendapatkan kata merah yang dikatakan Gui Sin Se, jadi siang ini kita ke tempat Sin Se, ujar Han Bong dengan gembira. Benarkah Hon Ko kalau begitu marilah kita ke sana, sahut Eng Lin dengan muka cerah, lalu keduanya pergi ke rumah Gui Sin Se. Kakek, kata merah telah saya dapatkan, ujar Han Bong sambil menyerahkan keranjang ikan yang diikatkannya di pinggang. Oh ya, kalau begitu baguslah, sahut Gui Sin Se sambil menerima keranjang tersebut dan membuka untuk melihat. Isinya, dua kata ekor kata merah melompat-lompat dalam keranjang, Gui Sin Se tersenyum. Sekarang kalian pulanglah, dan aku akan menggodok darah kata ini dan besok saya akan ke rumah kalian untuk mengobati istrimu. Baiklah kakek, sekarang kami permisi dulu, sahut Han Bong, lalu mereka pun kembali ke rumah. Keesokan harinya Gui Sin Se datang dan mengobati lutut Eng Lin, lutut Eng Lin di lamuru cairan berwarna merah, kemudian lutut itu dibungkus dengan daun yang dijerang sebelumnya di atas panas api, aromanya sangat harum. Tiga kali ramuan obat ini dioleskan istrimu akan sembuh, jadi itu artinya seminggu Bong Ji, bisakah kamu lakukan dua kali lagi bisa kakek, saya akan mengoleskannya sekali dalam dua hari, jawab Han Bong. Baiklah kalau begitu, jadi kakek bisa pulang sekarang, oh ya istrimu jangan lagi bekerja terlalu berat, karena ia sedang hamil, ujar Gui Sin Se sambil tersenyum, mendengar itu alangkah bahagianya sejoli itu, setelah Gui Sin Se pergi keduanya saling peluk, Lin muai sebentar lagi kita akan punya anak, bisik Han Bong dengan metu berkaca-kaca, Eng Lin juga merasa bahagia dan jadi menangis ketika melihat metu suaminya berkaca-kaca. Saat umur kandungan sudah delapan bulan, Han Bong melakukan pengawalan kiriman lagi, dan di awal mereka sedang istirahat di padang kelinci, setelah cukup istirahat, mereka pun melanjutkan perjalanan, dan seminggu kemudian rombongan Hek Tiwau sampai di desa Gui mengetempat kediaman Han Bong, rombongan sebagaimana biasa istirahat di rumah Han Bong. Lituakosilkan tehnya diminum, dan ada jagung rebus hasil panen kedua dari kebun, Ujareng Lin ramah, rombongan itu pun menikmati jagung rebus serta teh hangat. Lin Boy, kapan akan melahirkan tinggal menunggu hari tuaku? Han Bong akan libur untuk menunggu kelahiran anaknya, terima kasih tuaku, jadi saya akan merasa lebih kuat, benar, Lin Boy, baiklah kami akan segera berangkat, jaga baik-baik istrimu Bong Te, hal izinmu pada gauh tuaku, akan saya sampaikan. Baik dan terima kasih tuaku, sahut Han Bong. Seminggu kemudian Oh Weng Lin melahirkan anak laki-laki yang sehat dan muntok, lengkaplah sudah kebahagiaan pasangan yang saling mencinta itu, Han Bong memberi nama pada anaknya dengan nama Hon Hang Fe, Han Bong dengan telatan dan gigih menghidupi keluarganya, jika ia tidak mengawal pengiriman ia menggarap kebun dan sawahnya, dan usaha itu selama 4 tahun kemudian telah menjadikan Hon Bong orang yang sukses, tanahnya sedikit demi sedikit bertambah, dan tabungan mereka terus bertambah. Namun setahun kemudian, surga dunia itu lenyap, disebabkan pemberontakan turpain kuning di bawah pimpinan Wong Mang berhasil menggulingkan Hon Ru Zi yang bergelar Kaisar Li Uying yang banyak kelemahan, M. Peralihan dari dinasti Hon ke dinasti Xin membuat rakyat terlunta-lunta, banyak terjadi pembersihan di kota-kota dan desa, dan keadaan diperburuk oleh para rampok dan kalangan Kangowu yang berlebel hektu untuk merauh keuntungan di tengah ketidakberdayaan rakyat jelata. Banyak desa dibakar, dan termasuk desa Guimeng, segerombolan perampok yang menamakan dirinya Choaki yang sanong, perampok sungai ular, membumi hanguskan desa Guimeng. Hahaha, hahaha, jaras semua yang ada teriak pimpinan berbadan kekar dan berkepala botak pelotos, anak buahnya memasuki tiap rumah, jerit histeris dan gelak tawa para perampok bercambur baur di tengah malam terang oleh sinar rembulan, sebagian anak buah perampok menyulut api sehingga warga makin takut dan panik. Jiangbo pimpinan rampok memasuki rumah Hon Bong, Han Bong dengan pedang di tangan sipa mempertahan harta dan keluarganya. Hahaha, hahaha ternyata ada juga yang punya nyali, heh apa kamu mau melawan tanda tanya? Ujar Jiangbo dengan tawa jumawa. Enya kalian dari rumahku sahut Hon Bong sambil memasang kuda-kuda. Serang teriak Jiangbo, enam anak buahnya menerjang Hon Bong, Han Bong dengan sekuat tenaga melawan keroyokan perampok, sementara O Weng Lin dan putranya Han Han Fei bersembunyi dalam kamar. Han Bong bertarung dengan gigih, sebagai piyaw sui yang menguasai teknik bela diri, dua orang perampok telah tewas di ujung pedang Hon Bong, namun tubuhnya juga sudah kian melemah dengan banyaknya darah yang keluar dari luka-luka sabetan senjata perampok, dua orang perampok tiba-tiba membakar rumahnya, dengan mengerahkan tenaga terakhir Hon Bong terus melakukan perlawanan dengan gigih di tengah api yang menyala membakar rumahnya, seorang perampok lagi. Tewas dibacok Hon Bong, namun tiga senjata para perampok membacok dan menusuk tubuhnya. Hon Bong pun tewas, sementara api makin berkobat membakar rumah Hon Bong, O Weng Lin yang berada di dalam kamar makin panik karena jilatan api sudah membakar dinding kamar dan atap. Berak, dua perampok menendang pintu kamar, O Weng Lin menggendong anaknya keluar dari jendela. Ibu teriak henghangfei karena ia terjatuh dari gendongan ibunya dan menggelinding ke parit. Lari, Feng Ji, cepat lari. Nak perintah Eng Lin sambil berusaha melepaskan bajunya yang tersangkut pada gerendel jendela, namun usaha itu tidak sempat karena kedua perampok sudah memeganginya dari belakang. Lepaskan teriak Eng Lin berbalik dan mencakar muka seorang perampok. Aduh, jerit perampok itu kesakitan, lalu dengan amarah meluap karena muka berdarah bekas cakaran. Plak, plak, perampok itu mengayun tangannya menampar muka O Weng Lin, dan denap menekat O Weng Lin menjerit histeris menerjang dan kembali mencakar muka perampok, bahkan O Weng Lin dapat menjambak rambut perampok, perampok itu makin marah karena kesakitan. Tuk, mampus kamu perempuan tengik rampok memukul kepala O Weng Lin dengan gagang pedang, Eng Lin merasa dunia berputar, kepalanya rasanya pening dan sangat sakit, namun dia harus melawan, lalu sekali lagi dengan nekat ia menerkam rampok yang memukulnya, rampok itu tidak menduga akan senekat itu perlawanan Eng Lin, lakas sana lintah tubuh Eng Lin melekat pada tubuh si rampok dan giginya yang tajam menancap di leher si rampok, si rampok menjerit-jerit kesakitan sehingga mereka berguling-guling di lantai, sementara kamar itu makin panas oleh nyala api, si rampok berusaha melepasakan diri, namun Eng Lin tidak mau melepaskan cakarannya pada punggung dan gigitan yang sudah merobek leher si rampok. Krak, mati kau teriak temannya dengan beringas sambil membacok punggung Eng Lin hingga hampir terbelah. Eng Lin tewas seketika dengan simbah darah yang memancur, si rampok juga naas, karena sebelum ia bangkit dari bawah tubuh Eng Lin, atap perumah ambruk, bara api dan tiang rumah menimpa keduanya, dan perampok yang satunya lagi setelah membaacok ia berlari ke arah jendela yang juga sudah dipenuhi api, dengan ragu ia melompat keluar, tapi bersamaan dengan itu, dinding kamar dan atap jatuh menimpanya, ia menjerit-jerit dibakar si jago merah, sementara Eng Lin dan rampok yang satunya sudah gosong menghitam. Hang Hang Fei menangis di balik semak menyaksikan rumah mereka yang terbakar. Ayah, ibu, ayah, ibu, panggilnya lirih pada ayah ibunya yang tidak akan pernah muncul dari kobaran api, setelah banyak mendapatkan harta jarahan, Jiang Bo dan anak buahnya meninggalkan kota Guimeng, bau daging terbakar merebak di dalam kampung, mayat-mayat juga banyak yang bergelimpangan di jalanan. Keesokan harinya kampung Guimeng hanya tinggal tumpukan bekas kebakaran, Hang Hang Fei keluar dari semak, perutnya terasa lapar, lalu ia berlari dan mengitari kampung untuk mencari sesuatu yang dapat dimakan, namun sampai sejauh itu. Tidak ada pun sesuatu yang dapat dimakannya, kemudian dengan langkah lunglai ia keluar desa, dan ketika hari hampir siang, Hang Fei tidak kuasa lagi sehingga dia pun terguling saking lemasnya, matanya nanar menatap langit yang tiba-tiba gelap, ternyata langit mendung. Tidak lama kemudian hujan lebat pun turun, Hang Fei membuka mulutnya dan merasakan sejuknya air hujan dan membasahi rongga mulutnya, tenggerokannya pun basah, setelah menelan air hujan, setelah tiga kali teguk tenaganya pun mulai bangkit, namun Hang Fei tetap dengan posisinya, dan saat ia mulai kedinginan, barulah I bangkit dan merangkak ke bawah sebuah pohon, dia bersandar sambil memeluk lututnya, rasa laparnya kian membuat perutnya perih, lalu dengan segenap kekuatan yang ada Hang Fei merangkak masuk ke dalam hutan, sehingga ia sampai di diperkebunan warga, dan kebun mereka juga berada di tempat itu. Hang Fei mencoba berdiri dan membawa langkahnya ke kebun ayah ibunya, barisan tanaman jagung berjejer, namun belum mempunyai tongkol jagung, dan di bagian samping tanaman jagung, ayahnya juga menanam kacang tanah, Hang Fei melihat barisan tanaman kacang segera mencabut dan kacang tanah, dan dengan lahap Hang Fei memakan kacang tanah mentah, nikmat dan manis rasanya, akhirnya Hang Fei merasa kenyang dan puas setelah meminum air yang ada di sekitar kebun itu. Hang Fei kembali ke jalan besar dengan berbuka baju, karena bajunya dibuat untuk membungkus kacang tanah, sesampai di jalan besar, Hang Fei berlari menyusuri jalan yang becek dan berlumpur karena guyuran hujan, Hang Feng menuju kota Chongqing, kadang kalau ia kecapean ia istirahat dan makan kacang tanah yang dipersiapkannya, akhirnya Hang Fei sampai di gerbang kota Chongqing saat fajar keesokan harinya. Ketika gerbang kota dibuka Hang Fei langsung memasuki kota dengan langkah kecilnya, kota masih dalam keadaan sepi, namun di sekitar taman kota para tentara banyak yang sedang mengadakan patroli, di beberapa bagian kota banyak bangunan-bangunan yang runtuh, setelah agak siang aktivitas kota pun mulai terasa, para pedagang jalanan membuka dagangannya, toko dan likuan pun sudah banyak yang buka. Hang Fei dengan menelan liur melihat seorang pedagang gorengan sedang menggoreng tau, beberapa ibu-ibu sedang berdiri menunggu pesanan gorengan, setelah ibu-ibu itu pergi pedagang itu memperhatikan anak kecil yang duduk di samping gerobaknya. Eh, kamu kenapa di sini ibumu mana tanya si pedagang sambil mencari-cari mana tau ada ibu yang panik kehilangan anak. Saya tidak bersama ibu saya paman. Lalu kamu di sini dengan siapa di mana rumahmu aku sendirian, dan aku dari luar kota. Eh, kamu lari dari rumahnya tanda tanya. Bukan paman, ayah ibuku sudah meninggal karena rumah kami terbakar, dan rumah kami juga ludes terbakar. Kasihan kamu nak, siapa namamu? Namaku Honhalfei, dan aku sangat lapar paman, Boleh kan aku minta gorengan? Baik nah, makanlah dua goreng tau ini. Terima kasih paman, sahut Honhalfei sambil memakan. Tau goreng. Sudah berapa lama kamu di kota ini? Saya baru datang pagi tadi. Oh, lalu kenapa kamu datang ke sini? Bukankah lebih baik kamu tinggal di desa, dan para tetangga kamu dapat membantu dan mengurusmu? Desa kamu juga terbakar paman, dan banyak orang yang meninggal. Hah, apakah desa kamu diserang penjahatan datanya? Iya paman, aku dan ibu sembunyi di kamar saat orang-orang itu datang, lalu api membakar rumah kami. Wah, sengsara betul nasibmu Feiji, sebaiknya kamu ikut paman, mengupas pisang kamu bisa kan? Bisa paman, terima kasih paman. Ya, sekarang kupaslah pisang itu dan letakkan di nampan ini, ujar si pedagang. Si pedagang itu bernama Wan Keng, dia tinggal di belakang pasar sayur bersama istri dan dua orang anaknya. Wan Keng dan Honhalfei berjualan sampai sore hari, setelah hari sore, mereka pun berkemas untuk menutup jualan, setelah semua peralatan dimasukkan ke dalam gerobak, gerobak itu pun dodorong dari tempat itu dan kembali ke rumah, sesampai di rumah Wan Keng, gerobak di sorong ke samping rumah, dan mereka pun masuk ke dalam rumah yang tergolong kecil, istri Wan Keng menyambut suaminya sambil menggendong anaknya yang masih berumur tiga bulan. Siapa anak ini? Kengkotanya Wan Hujin heran. Anak ini dari luar kota, malang nasibnya desanya di bumi hanguskan penjahat. Lalu kenapa kamu bawa kesini? Tanya istrinya dengan nada suara sedikit dipelankan. Feiji, kamu pergilah mandi dulu, di belakang ada sumur, ujar Wan Keng, Hangfei segera pergi ke sumur di belakang rumah, setelah Hangfei pergi, Wan Keng menatap istrinya. Aku merasa kasihan padanya, sekecil itu akan menghadapi kerasnya kehidupan kota, aku takut gak akan terlunta-lunta di kota ini. Koko ini bagaimana untuk empat mulut saja kita sudah kalang kabut, kini ditambah satu mulut lagi, sahut istrinya tidak senang. Sui Moi, berperasaanlah sedikit, bayangkan jika kita yang ditimpa kemalangan seperti orang tua anak itu, dan anak kita yang umur empat tahun lari tunggang langgang menyelamatkan diri dari ancaman penjahat, dan kemudian, terdampar seorang diri di tempat yang tidak ia kenal. Ah, kamu ini tidak punya perhitungan, dan hanya mendahulukan perasaan, sahut istrinya sambil pergi ke kamar untuk menyusukan anaknya, sementara anak sulungnya bangun dan mendapatkan ayahnya. Ayah pulang, serunya sambil melangkah mendekati ayahnya benar. Linji, ayah sudah pulang, kamu sudah mandi? Aku demam ayah sehingga ibu hanya melap badaku. Oh, kamu sakit nak, sini ayah rasa dulu bagaimana sekarang, ujar Wan Keng sambil berdiri dan meraba kening anaknya sudah minum obat. Linji tanya Wan Keng. Sudah ayah, jawab Wan Lin, saat itu Hon Hang Fei muncul. Linji, ini adalah Hang Hang Fei, ujar Wan Keng pada putrinya yang berumur tiga tahun. Fei Ji ini putri paman namanya Wan Lin, nah sekarang Linji ajak Fei Ko untuk duduk di sini, ayah mau mandi dulu. Baik ayah, Fei Ko sinilah duduk, aku ada mainan baru dibelikan ayah kemarin, ujar Wan Lin sambil mengambil mainannya di bawah meja, Hang Fei duduk di samping Wan Lin, keduanya pun bermain bunga terbang, yang, di mana sebuah lidi di ujungnya ada bunga kertas, dan jika tali ditarik lidi berkepala bunga itu terbang dan berputar. Lin Lin jangan terlalu rebut, adikmu tidak bisa tidur, seru ibunya dari dalam kamar. Sebaiknya kita mainnya di luar Lin Woi, supaya tidak mengganggu adikmu yang sedang tidur, ujar Hang Fei, Wan Lin mengangguk, lalu keduanya keluar dan bermain di halaman. Tapi baru dua kali mereka bergantian merotar lidi. Lin, Lin, kamu itu sakit, kenapa keluar tanda tanya bentak ibunya ada apa ini? Tanya Wan Keng yang tiba-tiba muncul. Lin Lin sedang sakit, malah diajak main keluar rumah. Sudah, Lin Jemainnya dilanjut besok ya, mari masuk maaf paman, aku tidak tahu kalau Lin Moi sakit. Ah, tidak apa-apa, tadi paman lupa mengasih tahu bahwa Lin Lin demam, sahut Wan Keng bijak, lalu mereka pun makan malam, setelah selesai makan malam. Sui Moi aku ke rumah Pek, gue dulu untuk mengambil pisang, ya, jangan lama-lama koko. Ya, aku hanya sebentar saja, sahut Wan Keng, kemudian Wan Keng keluar dari rumahnya, yang sui istri Wan Keng yang tidak begitu senang melihat kehadiran Hon Hang Fei tidak mengacuhkannya, Wan Lin disuruhnya cepat tidur, dan dia pun mengunci diri di kamar bersama putranya, tinggallah Hon Hang Fei di ruang tengah sendirian, Hon Hang Fei memaklumi Wan Lin. Cepat tidur karena demam, bosan di dalam rumah Hon Hang Fei keluar dan duduk di atas batu sambil merenungi nasibnya. Seiji, kenapa di luar tanya Wan Keng yang muncul dengan memikul dua tandan pisang? Aku hanya cari angin, dan di sini sejuk paman. Baik kalau begitu sini bantu paman, malam kita cuci peralatan untuk besok, sehingga pagi-pagi sekali kita sudah siap berangkat. Baik paman, sahut Hon Fei dengan penuh semangat, lalu keduanya mengeluarkan peralatan dari gerobak, dan membawa ke belakang untuk dicuci. Setelah selesai lalu Hon Fei mengajak Hon Fei untuk mencacah kol, sementara dia membuat adonan untuk pastel goreng, di setiap cetakan pastel dimasukkan mie putih yang sudah dimasak istrinya tadi sore, setelah itu keduanya istirahat sebentar di teras rumah. Bagaimana Fei Ji, apa kamu merasa baik-baik di sini? Tanya Wan Keng. Aku senang berada di sini paman, dan senang dapat membantu paman. Baguslah kalau begitu, dan sekarang kita harus tidur, sahut Wan Keng, lalu keduanya masuk ke dalam. Kamu tidurlah di sini, sebentar paman akan ambil kain selimut, ujar Wan Keng sambil menggeser kursi, kemudian ia masuk ke dalam kamar untuk mengambilkan kain untuk selimut Han Fei, tidak lama keluarga itu pun tidur. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Han Fei sudah bangun, kenyataan pahit yang ia alami cepat membentuk wata anak ini, ia tahu diri bahwa ia harus membantu paman yang baik dan rela menampungnya. Kamu sudah bangun Fei Ji? Sudah paman, apakah kita akan berangkat ke pasar benar? Kita sarapannya di pasar saja, mari ujar Wan Keng, lalu keduanya keluar dan mendorong gerobak. Sesampai di tempat di mana Wan Keng berjualan, keduanya membuka gerobak. Fei Ji, kamu kupas pisang dulu, sementara paman mau keseberang jalan untuk mengambil tahu. Baiklah paman, sahut Han Fei dan kemudian dengan cekatan ia pun mengupas pisang, tidak lama kemudian Wan Keng datang dengan membawa nampan berisi tahu, lalu Wan Keng mulai menggoreng pastel, selesai goreng pastel lalu menggoreng pisang, sambil menggoreng Wan Keng memotong-motong tahu, setelah goreng pisang masak, baru Wan Keng menggoreng tahu, dan tidak lama kemudian pelanggannya sudah banyak yang datang. Han Han Fei membantu membungkusi gorengan yang dipilih pelanggan, hari itu pelanggan cukup cepat dilayani, karena Wan Keng hanya tinggal menggoreng, sementara Han Fei sambil mengkupas pisang dapat membantu membungkuskan pesanan pelanggan, sore hari kembali dagangan ditutup dan keduanya pulang ke rumah dengan untung yang lumayan pada hari itu, ketika melewati toko beras yang belum tutup Wan Keng membeli sekarung beras dan tepung. Hari-hari demi hari dijalani, bulan berganti bulan, dan waktupun berjalan sudah dua tahun, dagangan Wan Keng semakin maju, dia sudah dapat menyewa satu kios kecil sehingga ia dengan Han Fei tidak perlu lagi mendorong gerobak dan membawa. Pulang pergi peralatan, peralatan sudah bisa disimpan di dalam kios, bahkan tungku besar dan wajan besar sudah dimiliki oleh Wan Keng, sehingga dengan wajan yang besar Wan Keng dapat menggoreng banyak dan juga cepat karena apinya besar dengan bahan bakar kayu api, pelanggannya bertambah banyak dan dapat dilayani dengan baik. Han Han Fei yang sudah tujuh tahun makin cekatan dan mahir melayani para pelanggan, dan juga keduanya tidak perlu pulang waktu sore, karena di samping rumahnya juga dekat dengan pasar, mereka sudah biasa mengerjakan segala sesuatunya di dalam kios, baik membuat adonan pastel, memasak mie putih, mencacah kol dan bumbu lainnya, setelah semua selesai, kios ditutup dan mereka pun kembali ke rumah, di rumah keadaan mereka juga sedikit mapan, karena dalam jangka dua tahun itu rumah kecil Wan Keng sudah ditambah sebuah kamar dan dapurnya juga diperbesar. Yang Sui sudah dapat menerima kehadiran Han Han Fei setelah setahun kemudian, karena apa yang ditakutkannya ternyata tidak pernah terjadi, bukan kekurangan yang mereka hadapi dengan kehadiran Han Fei, tapi malahan usaha suaminya sukses dan makin maju, sehingga dapat membeli kios di pasar yang berdekatan dengan rumah mereka, dan juga dapat memperbaiki keadaan rumah, Wan Lin semakin akrab dengan Han Han Fei yang merupakan kakak angkat baginya dan adiknya Wan Beng, keduanya sama belajar membaca dan menulis di bawah pengawasan Wan Hu Jin, Han Fei cepat mahir menulis dan membaca, karena selama setahun ia diajari baik oleh ibunya yang memang berasal dari keluarga terpandang. Dan tidak terasa setahun lagi sudah berlalu, pagi itu Wan Keng dan Han Han Fei berangkat ke pasar dan membuka usaha sebagaimana biasa, namun saat kesibukan pasar berlangsung, pasukan tentara mengobrak abrik pasar, semua laki-laki dewasa ditangkapi karena katanya dicurigai sebagai pemberontak, Wan Keng diciduk dan pedagang-pedagang lainnya, terjadi kekacauan besar, bahkan para tentara sengaja membakar pasar, di tengah kekacauan itu Han Han Fei dapat menyingkir dan menyelamatkan diri. Api besar berkobar melalap kios-kios dalam pasar, bahkan rumah-rumah yang berdekatan pasar tersebut terancam akan dilalap si jago merah, Han Fei berlari ke rumah, sesampai di rumah keluarga-keluarga yang berada dekat pasar panik dan sibuk mengeluarkan barang-barang untuk diselamatkan, Wan Hu Jin sibuk membungkusi pakaian-pakaian bagus untuk diselamatkan. Mana Paman Mu Fei Ji tanda tanya-tanya Wan Hu Jin cemas karena suaminya tidak pulang. Paman dan para pedagang lain ditangkapi tentara dan membakar pasar. Aduh, jadi bagaimana ini tanda tanya keluh Wan Hu Jin panik dan ketakutan. Cepat bawa Adit Mulin-Lin keluar, dan jaga mereka, Bibi akan segera keluar setelah membungkus pakaian-pakaian ini, Baik, sahut Han Fei, lalu menggendong Wan Beng dan memegang tangan Wan Lin, ketiganya keluar rumah, di jalanan orang berteriak-teriak karena api sudah melalap perumah paling ujung, bahkan panasnya sudah tidak tertahankan. Han Han Fei membawa lari kedua Adiknya menjauh dari sengatan api yang panas, di tengah kekacauan itu orang berserabutan menyelamatkan diri, Wan Hu Jin segera keluar dari dalam rumah dengan menggendong buntalan, pakaian, tiga orang sudah terbakar karena tidak sempat keluar dari kurungan api, Wan Hu Jin lari ke jalan besar, namun gang itu sempit sementara yang di depan takut untuk melewati gapura yang terbakar, sementara di sisi belakang api sudah mulai mendekat, akhirnya karena panik yang di belakang mendorong yang di depan, dan naasnya gapura itu pun ambrol dengan bara api menyebaar, teriakan dan lolongan histeris terdengar, lima puluh orang terjebak terpanggang oleh api, termasuk Wan Hu Jin yang malang. Han Han Fei menunggu bibinya keluar dari kerumunan orang, namun karena Wan Hu Jin tidak kunjung muncul, dia berdiri dan mendekati kerumunan orang, lalu matanya mencari-cari, seorang tetangga mendekati Wan Lin sambil menagis menceritakan bahwa Wan Hu Jin ikut terjebak di dalam api. Ibu, ibu, jangan tinggalkan kami ibu jerit Wan Lin, tangisnya membuat para tetangga menitikan air mata, hampir tiga jam Wan Lin menangisi ibunya, Han Han Fei juga sesugukan melihat adiknya menangis. Saat para warga sedang menangisi keadaan, segerombolan tentara muncul, dan laki-laki dewasa dalam kerumunan itu segera melarikan diri, para tentara mengejar sambil berteriak-teriak menyuruh berhenti, Han Fei membawa Wan Lin dan Wan Beng ke tempat yang lebih aman di sebuah gang dekat Hek Tiau Piau Kiok yang sudah setahun tidak beroperasi, karena Gao Tong ditangkap dan dituduh sebagai pemberontak, para Piau Su juga ditangkapi oleh tentara. Wan Beng menangis karena lapar, Han Han Fei memasuki Piau Kiok dan mengetuk pintu, seorang perempuan tua membuka pintu. Kalian ini siapa tanya perempuan itu, dia adalah Gao Hu Jin, sejak penangkapan suaminya, kedua putranya juga ikut ditangkap, bahkan seluruh anak buah suaminya sebagian tertangkap dan sebagian melarikan diri, hingga hanya dia yang tinggal di dalam rumah besar itu. Nenek saya Han Han Fei dan ini kedua adik saya Wan Lin dan Wan Beng, kami sejak tadi pagi belum makan, adiknya saya menangis karena lapar. Baik, masuklah nak, ujar Gao Hu Jin, kemudian Gao Hu Jin menyiapkan makanan untuk tiga anak tersebut, ketiganya makan dengan lahap. Kalian dari mana tanya Gao Hu Jin? Kami dari dekat sini Nek, rumah kami di belakang pasar, apakah rumah kalian ikut terbakar? Benar Nek, dan ibu saya juga ikut terbakar, selawan Lin Ah, malangnya, lalu ayahmu di mana? Paman ditangkap tentara tadi pagi Nek, sahut Han Han Fei kalau begitu tinggallah di sini untuk sementara, dan tentunya kalian sangat lelah, jadi pergilah mandi dan setelah itu istirahatlah. Baik Nenek dan terima kasih sahut Han Fei, lalu mereka pun dibawa Gao Hu Jin untuk membersihkan diri. Kalian tidurlah di kamar ini ujar Gao Hu Jin sambil membuka kamar tamu yang ada dalam rumahnya, kamar itu sangat besar dan ranjangnya ada tiga, Han Fei meletakkan Wan Beng di atas ranjang empuk, tidak lama ketiganya tertidur dengan pulas, malam itu sangat menjekam, bau daging terbakar dari korban. Kebakaran sangat menyengat, di atas rumah Gao Hu Jin ada empat bayangan sedang mengendap-endap, mereka membuka paksa jendela rumah, dan kemudian mereka masuk. Barang berharga itu di kamar paling belakang, bisik salah seorang dari mereka yang bertubuh kurus dan mukanya lonjong seperti kuda, lalu mereka dengan hati-hati mendekati kamar paling belakang, dan kamar itu di samping kamar Gao Hu Jin, lalu pintu kamar dicongkel, setelah terbuka mereka memasuki kamar dan memang di dalam kamar banyak benda berupa Giok dan Gucci Antic di pajang, bahkan lukisan pun banyak, benda-benda itu bukan milik Hek Tiwaw Piwaw Kiok, benda di kamar itu adalah berang-barang yang hendak dikirim, namun tidak jadi sejak tertangkapnya Gao Tong, dan yang empunya barang pun tidak datang karena kekacauan dan maraknya tuduhan pemerontakan. Bahkan mungkin yang empunya sudah tertangkap atau melarikan diri keluar kota Chongqing. Empat pencuri itu membungkus barang-barang antik tersebut, namun ketika hendak keluar Gao Hu Jin memergoki mereka, heh, pencuri, pencuri, buk, agak, teriak Gao Hu Jin, namun tiba-tiba jeritan itu terputus karena dadanya dipukul seorang pencuri, Gao Hu Jin terjungkal pingsan. Apakah dia mati tanya rekannya? Biar saja mampus, ayo kita cepat keluar, sahup pencuri yang memukuk Gao Hu Jin, empat pencuri itu keluar rumah dan melarikan diri. Keesokan harinya Hang Fe I bangun, dan terkejut melihat Gao Hu Jin tergeletak pingsan. Nenek, Nenek, kamu kenapa ujar Hang Fe I sambil menggoyang tubuh Gao Hu Jin, Gao Hu Jin membuka matanya dengan desahan nafas berat. Ah, rumah dimasuki pencuri Fe Iji sahut Gao Hu Jin. Ah, aduh, dadaku sakit sekali, keluhnya lirih. Mari aku papah, Nek, ke kamarmu ujar Hang Fe I, lalu dengan tertatih-tatih Hang Fe I membawa dan membaringkan Gao Hu Jin di kamarnya. Sebentar, Nek, aku ambilkan air minum untuk melegakan rasa sakit, ujar Hang Fe I, lalu Hang Fe I keluar kamar dan menuju dapur, ketika ia membawa sepoci air dan cangkir Wan Lin sudah berada di kamar Gap Hu Jin. Minumlah, Nek, ujar Hang Fe I memberikan secangkir di apa yang diambil pencuri itu, Nek, tanya Wan Lin. Tidak tahu, mungkin barang-barang yang ada di dalam kamar belakang, jawan Gao Hu Jin. Sudahlah, kita biarkan Nek istirahat dan bantu saya untuk memasak nasi, setelah Hang Fe I pada Wan Lin, Wan Lin mengangguk dan keduanya keluar dan memasak makanan di dapur. Sekarang bawalah makanan ini ke kamar Nenek, dan saya hendak mandi bersama Beng T, ujar Hang Fe I, lalu Hang Fe I masuk ke kamar tamu, dan Beng T masih pulas. Beng T, Beng T bangun mari kita mandi, gugah Hang Fe I, Wak Beng bangun dan duduk, lalu tangannya ditarik oleh Hang Fe I dan mereka pun mandi, setelah itu mereka makan pagi, Gao Hu Jin tiba-tiba keluar dari kamar. Fe I Ji, cobalah pergi ke pasar dan belikan ramuan ini pada Kan Shin Se, ujar Gao Hu Jin. Baik Nek, sahut Hang Fe I sambil menerima ramuan yang ditulis Gao Hu Jin. Empat pencuri membuka buntalan yang mereka bawa, dua patung kuda dan sebuah patung macan yang terbuat dari kemala berharga, kemudian dua buah guci terbuat dari perak, lalu rosario yang bijinya terbuat dari kayu jandana, lalu tiga buah pas bunga yang indah, yang jika diuangkan benda-benda itu setara dengan lima puluh tel emas, kita akan ke Chang Chung untuk menjual benda-benda ini, ujar si pencuri bermuka kuda, dan kira-kira apa isi kotak ini ya tanya rekannya sambil mengangkat kotak warna hitam. Cepat buka supaya kita lihat isinya, sahut tiga rekannya, lalu si muka kuda pun membuka kotak dan di dalamnya ada sebuah surat, lalu surat dibuka dan isyoyinya. Liu Si Chu, bersama ini aku kirimkan patung naga yang di dalamnya tentang rahasia pedang, jadi tolong disimpan di menara Liu. Bau kuang. Bukankah menara Liu itu ada di kota Lok yang Kam Tuako benar bu te, tapi patung naga tidak ada kita dapatkan, sahut si muka kuda yang bernama Kam Chia. Menurutmu pedang apakah itu Kam Tuako? Sepertinya itu pedang pusaka. Cute sahut Kam Chia, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh munculnya seorang lelaki bermuka hitam namun rambutnya yang panjang berwarna putih, entah bagaimana surat itu sudah berpindah tangan. Di mana surat ini kalian dapatkan tanda tanya-tanya orang itu. Ka, ka, kami hanya pencuri Ciam Pua, sahut Kam Chia dengan tubuh menggigil, demikian juga tiga rekannya, adapun sebab keempat pencuri itu menggigil saking takutnya, karena yang mendatangi mereka ini adalah salah satu Datuk Kosen yang sangat ditakuti. Saat itu dunia persilatan dikuasai enam Datuk yang diakui kehebatan dan ketinggian ilmu silatnya, enam Datuk tersebut adalah Pek, MOUHKWI, Iblis Syita Merambut Putih, yang sekarang berada di depan mereka, Datuk ini menguasai wilayah timur, kemudian Pakuailo, Tua Gila dari utara, Datuk yang menguasai wilayah utara, Lemsin Pek, Petir Sakti dari selatan, menguasai wilayah selatan, Coatung Mokai, Pengemis Iblis Tongkatular, penguasa seluruh Kaipang di empat penjuru, kemudian si Tengkui, si Luman Terbang dari barat, dan yang terakhir yang Lomo, setan pengacau Sukma, Datuk yang menguasai bajak dan rampok. Sial pelintak-pelintut, surat ini kamu dapatkan dari mana tanda tanya bentak Pek, MOUHKWI. Kami mencuri di rumah Hektiau Piau Kiyok, jawab Kamciya ha-haha, ha-ha-ha bagus, kamu urus penciri itu dan aku duluan Pek, MOUHKWI, setelah suara dari kejauah. Sialan jangan macam-macam Mokai teriak Pek, MOUHKWI sambil berkebuat ke arah datangnya suara, dua bayangan luar biasa cepat saling berkejaran, lalu dari arah samping muncul satu bayangan lagi. Apa yang kalian ributkan cecungguk tua, teriak orang itu bukan urusan MOUHKWI sahut Sintung Mokai tetap berlari menuju kota Chongqing. Sesampai di kota Chongqing Sintung Mokai menuju kediaman Hektiau Piau Kiyok, ketiganya bersamaan sampai di kediaman Gao Tong, Gao Hujin sedang duduk bersama Wan Lin dan Wan Beng, ketiganya sedang menunggu Hal Fee yang sedang membeli obat, namun yang datang adalah tiga orang lelaki tua cepat tunjukkan patung naga teriak Pek, MOUHKWI. Aku tidak tahu apa yang kalian maksudkan, sahut Gao Hujin. Sialan, perempuan tiada guna, Duk, AGH, bentak Pek, MOUHKWI sambil memukul leher Gao Hujin, malang bagi Gao Hujin, pukulan itu menyebabkan nyawanya melayang. Kalian ini orang jahat, memukul orang senaknya, teriak Wan Lin sambil memukul Pek MOUHKWI, namun Pek MOUHKWI menangkap tangan mungil Wan Lin dan melemparnya, tubuh Wan Lin melayang keluar dan jatuh terhempas di tanah. Wan Lin pingsan, tiga datuk itu berlomba-lomba memasuki kamar-kamar dalam rumah, mencari patung naga yang disebut dalam surat, namun semua petu dan lemari sudah dihancurkan, tidak ada patung naga yang mereka cari, ketiganya keluar, lalu dengan mati yang tajam Wan Beng menatap ketiga datuk itu. Hahaha, wah anak ini lumayan, patung naga tidak ada, dan aku mendapat seorang murid yang luar biasa, ujar Pak Lokai, kemudian ia menyambar Wan Beng dan berkebuat dari tempat itu, dua datuk lainnya pun meninggalkan kediaman. Gao Hujin, tidak lama kemudian seorang lelaki tua juga datang, lelaki tua berjenggot hitam dan berpakaian tosu adalah Lem Sin Pek, Lem Sin Pek memasuki kediaman Gao Hujin, namun setelah melihat ke dalam rumah ia keluar kembali, ketika melihat Wan Lin yang imut dan cantik ia tertarik, terlebih setelah merabat tulang kepala, kemudian merabat punggung dan dada, tulang yang baik pikirnya, kemudian Wan Lin yang pingsan di pondong dan Lem Sin Pek pun meninggalkan tempat itu. Han Han Fei berlari-lari dan dengan hati-hati menghindari patroli-patroli para tentara, dengan sebungkus obat digenggamannya ia sampai ke rumah Gao Hujin nenek, nenek, teriaknya sambil berlutut di samping jasad Gao Hujin sambil mengguncang tubuh Gao Hujin, namun Gao Hujin tidak memberikan reaksi, Hal Fei mendekatkan tangannya ke hidung Gao Hujin, dan tidak lagi hembus sana safasnya. Nenek, nenek, kenapa mati, nenek, nenek, jerit Hal Fei dan tangisnya pun bersimbah, kemudian ia teringat dengan Wan Lin dan Wan Beng. Lin Moi, Beng, T, Lin Moi, Lin Moi, serunya sambil mencari ke setiap sudut dan ruangan rumah yang sudah acak-acakan bekas di obrak abrik, namun yang ia dapatkan hanya kesunyian, lalu ia kembali ke depan dan duduk merenung di samping mayat Gao Hujin, sekarang ia tinggal sendirian, nenek Gao meninggal sementara kedua adik angkatnya hilang entah kemana rimbanya, Hal Fei bangkit dan mencari-cari alat untuk menggali kuburan, di ruang dapur sebuah cangkul dan sekopia dapatkan, lalu dari pintu dapur ia keluar dan menggali lubang untuk menguburkah Gao Hujin. Saat sore pekerjaannya selesai, lalu berusaha mengangkat jasad Gao Hujin, walaupun tertatitih-tatih Hal Fei dapat membawa jasad Gao Hujin ke belakang rumah dan lalu ia mengubur jasad tersebut, di malam tiada bintang Hal Fei terduduk di samping kuburan Gao Hujin, tubuhnya penuh berlepotan tanah di samping keringat yang membanjir di tengah malam sunyi dan mencekam itu. Han Hal Fei kembali ke dalam rumah dan membersihkan badan, dia mengganti bajunya dengan pakaian lelaki dewasa, pakaian-pakaian kedua putra Gao Tong, pakaian yang kedodoran itu cukup memberikan kehangatan pada tubuhnya dari rasa dingin setelah mandi, Hal Fei tertidur pulas karena kelelahan diranjang empuk walaupun kamar itu centang perenang. Keesokan harinya Hal Fei bangun dan mulai menata kembali seluruh dalam rumah, sejak itu Hal Fei hidup sendirian di rumah Gao Tong yang besar, namun sebulan kemudian ketenangan itu terusik kembali oleh karena hari itu puluhan orang-orang persilatan mendatangi rumah Gao Tong, ternyata selama sebulan itu di kalangan Liu Klim tersebar bahwa rahasia Bun Leong Sian Kiam, Pedang Dewa Naga Sastra, tersimpan di rumah Gao Tong, sehingga para pendekar dari berbagai aliran dan golongan mendatangi rumah Gao Tong. Bun Leong Sian Kiam muncul pertama kali pada masa dinasti Zhou di bawah Raja Jin Yan yang bergelar Nan Wang, Bun Leong Sian Kiam adalah milik seorang pertapa sakti di Lembah Huai, dan pada masa pemerintahan Kaisar Qin Shi Huang, Pedang itu ditetapkan menjadi koleksi pustaka negara hingga sampai pada pemerintahan Hong Gao Zhu, Liu Wang, namun pada masa pemerintahan Kaisar Hui, Liu Ying, Bun Leong Sian Kiam hilang dari istana. Setelah 200 tahun hilang, tiba-tiba rahasianya muncul dari rumah Hek Tiwau Piwau Kiok, dan para kalangan Liu Klim gempar dan berlomba-lomba untuk mendapatkan rahasia keberadaan Bun Leong Sian Kiam, para pendekar dari berbagai aliran dan golongan memburu tempat kediaman Gao Tong yang dihunihan Hong Fei sejak sebulan yang lalu. Pertama-tama yang datang adalah dua orang lelaki paruh baya, saat itu Hong Fei sedang menyapu halaman rumah. Hi, bocah, apakah kamu yang tinggal di sini? Benar paman, ada keperluan apakah kedua paman ke sini apakah kamu tahu di mana parung naga disimpan Gao Pangcu? Tanda tanya, aku tidak tahu apa-apa paman, aku juga menumpang di sini kurang lebih sebulan. Untuk apa ditanya padanya Suheng, hanya menghabiskan waktu, ujarkannya, lalu mereka melangkah hendak masuk ke dalam rumah, tiba-tiba kedua saudara perguruan itu melompat ke belakang. Tunggu dulu sebuah seruan terdengar setelah sebuah pisau melasat mencegah kedua orang itu memasuki rumah. Ternyata Lu Piau, pisau terbang Lu, yang usil, ujar si Suheng benar sekali T.E. Tok Siang, sepasang racun bumi, sahut lelaki berbadan kekar dan tinggi serta memakai jubah hitam. Apa maksudmu mencegah kami memasuki rumah? Siapa yang berhak memasuki rumah kita tentukan di sini, sahut Lu Piau? Hahaha, benar, itu cukup adil, selah suara, dan di tempat itu muncul seorang laki-laki gemuk dan pipinya tembam di bibirnya selalu tersungging senyuman. Ternyata Pak Sin Lun, roda sakti dari utara, jauh-jauh datang dari utara, selalu Piau. Benar sekali Lu Piau, Bun Leong Sian Kiam demikian menggugah dan mengiurkan jadi jarak yang jauh akan sepadan demi untuk mendapatkannya, sahut Pak Sin Lun Hai, 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 siapapun boleh ikut asal punya kemampuan menghadapi cambuku, selah sebuah suara lagi dan seorang nenek bongkok berumur 5-8 tahun muncul. Hahaha, hahaha, kiu buwe kui bo, biang iblis ekor 9, ikut juga meramaikan perlombaan mendapatkan rahasia Bun. Leong Sian Kiam, sahut Pak Sin Lun. Ternyata kalian sudah berkumpul, siapa yang duluan menerima pukulan tongkatku tanda tanya selah laki-laki paruh baya, kepalanya botak dan bertelanjang dada. Tung Kim Pang, Toyak Mas dari timur, jangan sesumbar di depanku mentak kiu buwe kui bo, enam orang itu saling sorot untuk mengukur kekuatan lawan, lalu mereka saling terjang, pertempuran tanpa aturan pun berlangsung, mereka saling serang, siapa saja yang dekat dengannya, kecuali T.E. Toks yang yang saling membantu menyudupkan lawan, Hang Fe yang menyaksikan pertempuran itu sembunyi di dalam rumah, hatinya cemas dan bingung, orang-orang itu saling serang untuk memperebutkan benda yang dia sendiri tidak tahu, karena di dalam rumah tidak patung naga. Tiba-tiba seorang lelaki bercaping muncul dan berdiri dengan tenang menonton pertandingan yang acak kadut itu, tempat itu sudah porak-poranda, hawap pukulan sakti telah meluluh lantakan dinding pagar dan kantor piau kiop, tiba-tiba cambuk kiu buwe kui bo yang bercabang empat menyerang empat bagian tubuh orang bercaping. Kamu jangan ambil kesempatan huang ho hek peng, garuda hitam dari huang ho, teriak kiu buwe kui bo. Hahaha, hahaha, nenek centil memang perhitungan sekali, sahut huang ho hek peng sambil melompat dan melayang menukik menepis empat jiratan cambuk. Pertempuran yang ramai dan seru berlangsung, tujuh orang itu bergerak cepat dan mengambil keuntungan dari lawan-lawan yang terdesak, namun pada akhirnya mereka sama-sama bingung dan kelelahan sendiri, setengah hari sudah. Pertarungan tanpa junturungan itu berlangsung, namun belum ada di antara mereka yang terkapar dan berhenti melawan, namun luka-luka ringan akibat sabetan senjata tajam, sodokan toya, bilur cambukan, luka dan memar cakaran dan pukulan telah masing-masing mereka dapatkan, lalu tujuh orang itu berhenti dan saling pandang dengan nafas memburu. Ketika mereka berhenti untuk menarik nafas, tiba-tiba angin kuat berhembus, seorang kakek tua berpakaian kedodoran muncul, jenggotnya yang panjang riap-riapan akibat kesiuran angin yang muncul, tujuh orang itu terdiam dan wajah berubah pucat setelah melihat kemunculan si kakek, bagaimana tidak lelaki tua adalah salah satu datuk yang ditakuti oleh dunia kangowu, kakek itu adalah si Tengkui. Kalian enyah dari sini bentak si Tengkui, dan tanpa diperintah dua kali tujuh orang itu meninggalkan kediaman gautong. Si Tengkui masuk ke dalam rumah, lalu mengobrak abrik semua isi rumah, namun sejauh itu patung naga yang dicari tidak ditemui, dan saking kesalnya si Tengkui merobohkan rumah itu hingga rata dengan tanah. Hal Fee yang sudah menyingkir dari pintu dapur bersembunyi di samping rumah kosong di samping rumah gautong dan mengintip dari samping ke arah halaman kediaman gautong, yang sedang seru-serunya ketujuh orang itu bertempur. Hal Fee mendonggakan kepala saat mendengar deru angin dan suara pertempuran berhenti, namun tidak lama kemudian Hal Fee terkejut melihat kediaman Gau Hu Jain berderak bergetar oleh kesiuran angin yang kuat luar biasa, dan akibatnya rumah itu ambruk menjadi onggokan di atas tanah. Hang Fee amat takut dan cemas kalau-kalau rumah tempat dia bersembunyi akan runtuh juga, dengan lari baki jang ketakutan Hang Fee lari memasuki gang dan terus menuju pasar, di satu gang yang sepi Hang Fee duduk istirahat dan menenangkan nafasnya yang memburu. Malam itu ia berkeliaran di pasar yang teronggok tumpukan arang bekas kebakaran, keesokan harinya dengan rasa lapar karena tidak makan seharian, Hang Fee kembali ke tempat kediaman Gau Hu Jain, dia mencoba mengais reruntuhan untuk mendapatkan makanan, sekarung beras dan sekeranjang ikan kering dikeluarkannya dari reruntuhan, lalu ia membuat api untuk membakar ikan kering, setelah matang ia makan dan minum dengan lahap hingga kenyang dan puas. Hang Fee berjalan ke tengah reruntuhan untuk mengambil pakaian yang bisa ia gunakan, beberapa pakaian ia tarik dari reruntuhan, dan ketika ia hendak kembali ke tempat ia membakar ikan kering di sisi bagian kamar tempat penyimpanan barang ada sebuah benda berkilau di timpa sinar matahari dari bawah runtuhan atap, Hang Hang Fee melangkah hati-hati mendekati runtuhan itu, lalu dia mengangkat runtuhan dan meneraih benda itu, dengan susah payah benda itu dapat dikeluarkannya dan ternyata benda itu adalah patung naga yang terbuat dari perak, hatinya berdesir dan segera menembunyikan patung itu dibalik tumukan pakaian yang ia ambil, matanya mengawasi sekeliling taku. Takut kalau ada orang melihatnya meraih patung naga tersebut. Hang Hang Fee segera keluar dari reruntuhan dan memindahkan beras serta keranjang ikan kering ke tempat tersembunyi di belakang rumah kosong, dia termenung sebentar akan apa selanjutnya yang ia perbuat, dengan ragu-ragu ia mengeluarkan patung naga dari tumpukan kain, dan memperhatikan benda yang menjadi rebutan orang persilatan itu, tidak ada yang unik pikirnya setelah meraba memutar mengguncang patung naga itu, lalu patung itu ia letakkan dan melipat baju-baju yang diambilnya dan membungkusnya bersama patung naga tersebut. Kemudian Hang Fee mengambil beras dan dibungkus bersama ikan kering dan batu api, lalu bungkusan itu dimasukkan ke dalam bungkusan baju, kemudian Hang Fee berdiri dan memanggul buntalannya dan kembali ke reruntuhan rumah untuk mengambil sebuah panci kecil, hampir setengah jam Hang Fee baru mendapatkan panci yang ia cari, setelah panci itu ia dapatkan lalu ia ikatkan pada-pada bungkusan, lalu ia pun meninggalkan kota Chongqing. Hang Hang Fee ternyata sudah memutuskan untuk meninggalkan kota Chongqing yang genting dan tidak aman, aku harus meninggalkan kota ini pergi ke kota Chengdu pikirnya, dengan langkah mantap ia berjalan sambil memanggul buntalannya keluar pintu sebelah barat, Hang Fee berhasil keluar setelah senja, karena ia takut bertemu dengan patroli tentara sehingga ia sering bersembunyi ketika melihat barisan patroli tentara. Hang Hang Fee menyusuri jalan setapak, saat siang hari tiba ia istirahat dan memasak makanan untuk mengisi perut, dia hanya makan sekali sehari, namun walaupun demikian bekal yang dipersiapkannya hanya cukup untuk seminggu perjalanan, Hang Hang Fee tidak habis akal walaupun kota Chengdu masih jauh, untuk mengatasi rasa laparnya Hang Fee memakan buah-buah yang ia dapati dalam hutan, suatu hari setelah perjalanannya sudah 12 hari, Hang Hang Fee sampai pada sebuah bukit, ia istirahat sambil menikmati hembusan angin yang sejuk, sehingga menghilangkan kegerahannya selama perjalanan siang hari yang terik, matanya mengantuk menikmati kesejukan belayan angin, Hang Fee pun terpulas, namun baru sesaat ia terpulas suara deru hujan mengejutkannya, tubuhnya langsung basah oleh guyuran air hujan yang lebat, Hang Fee segera berdiri dan berlari ke bawah pohon kayu yang rindang. Hang Hang Fee menduduki buntalannya untuk menjaga jangan sampai pakaiannya basah ditimpa curahan hujan yang turun dari celah-celah rimbunan daun. Krek, terdengar suara aneh dari dalam buntalan, segera Hang Fee membuka buntalannya, dan ternyata patung naga itu ujung ekornya patah diruduki oleh Hang Fee, dan pada bagian yang patah itu ada jarum kecil menonjol, Hang Fee menekan jarum itu. KLK, setelah suara krek dari mulut patung naga muncul gulungan kulit, lalu Hang Fee menarik kulit itu yang ternyata cukup panjang, sepanjang patung naga, setelah gulungan dibuka ternyata ada tulisan yang berbunyi. Dari lembah huai menuju terbit matahari monyet-monyet berebutan buah dan biji dari atas bukit orang aneh itu berdiri turun ke bawah sejauh 50 kaki. Ternyata yang diperebutkan orang-orang ini berada di lembah huai pikirnya, Hang Fee menghafal baik tersebut berulang kali sepanjang hujan sampai ada ketika malam tiba, dengan rasa dingin yang menyelimuti Hang Fee melewatkan malam di bawah pohon. Dia berteduh, dengan memeluk lutut ia bersandar ke pohon. Keesokan harinya mentari dari ufuk timur membangunkannya, kicau punai di dahan saling bersahutan membuat suasana di hutan itu liuh. Hang Fee bangun dan melanjutkan perjalanan, saat siang hari ia sampai pada areal persawahan penduduk kota Chengdu, perutnya sangat lapar, lalu ia masuk ke dalam sawah warga untuk mencari belut, dan usahanya itu berhasil, tiga ekor belut ia dapatkan, dengan rasa gembira ia membakar belut dalam tumpukan api, saat membuka bajunya gulungan kulit yang dikantonginya jatuh, kembali ia membaca isi gulungan itu, lalu gulungan kulit itu dilempar ke tumpukan api, dengan cepat gulungan itu terbakar, setelah melahap habis tiga ekor belut, ia minum air yang mengairi sawah. Bahkan mandi di parit sawah yang airnya dras mengalir. Setelah puas mandi, Hang Fee mengganti bajunya dengan baju bersih, semua bajunya kedodoran karena pakaian orang dewasa, namun hangat dipakai, dengan menggulung lengan baju dan celana, Hang Fee melanjutkan perjalanan, malam harinya ia memasuki kota Chengdu, namun kota itu sepi bahkan terkesan tidak terurus, sebagian besar penduduknya banyak yang mengungsi ke Ye Chang dan Wuhan. Di kota yang sepi dan ditinggalkan sebagian besar penduduknya tidak ada yang diharapkan, sehingga Hang Fee melanjutkan perjalanan ke kota Ye Chang, dua bulan kemudian ia memasuki kota Yin Chang, di kota ia banyak menemui anak sebayanya yang jadi pengemis, dan ia pun ikut-ikutan mengemis untuk mendapatkan sesuap nasi, karena selama tiga hari tidak ada orang yang mau menggunakan tenaganya, sementara perutnya sangat lapar, lalu dengan memelas ia pun mengedahkan tangan mengemis pada orang yang lalu lalang, dan hari itu ia mendapatkan beberapa sen dan dapat membeli sebuah bakpao. Terima kasih telah menonton!